Intro Halo assalamualaikum teman teman Kembali lagi di channel aku Alia Aprilia ya Di kesempatan videoku kali ini Aku mau membuat resep cilok yang empuk Dan anti dalal tentunya ya teman teman ya Oke gak usah berlama-lama Yuk kita simak bahan-bahannya Nah disini aku pakai 250 gram tepung tapioca Aku juga pakai 250 gram tepung terigu 150 gram Daging ayam ini opsional ya teman teman ya Boleh pakai boleh gak Atau misalkan mau diganti dengan daging Sapi atau daging ikan Itu juga boleh ya teman teman ya Tergantung selera Aku juga pakai 3 siung bawang putih yang udah aku halusin Nah ini aku pakai Daun seledri Atau bisa diganti dengan daun bawang ya teman teman ya Tapi disini aku lebih suka pakai daun seledri Karena menurutku Aromanya wangi-wangi gitu teman teman ya Nah disini aku pakai 1 sendok teh Merica bubuk Ladaku Dan 1 sendok teh Penyedap rasa Aku pakai roiko Disini aku lupa Menambahkan garam ya teman teman Oke Setelah itu kita siapkan wadah ya teman teman ya Nah kalau udah Kita tuang Tepung terigunya Terlebih dahulu Kemudian Daging ayamnya Daun seledri Merica bubuk Sama penyedap rasa Jangan lupa Tambahin garam ya teman teman Biar ada rasanya Disini aku lupa Namain garam Terus Itu aku tambahin Bawang putih yang udah Aku halusin Nah abis itu Kita campur-campur ya teman teman Kita campur Sampai Adonannya merata gitu Nah ini Adonannya Sudah merata ya teman teman Habis itu Kita tambahkan Air panas Yang udah kita didihkan ya teman teman Kita campurkan Tepung karyoka Secara bertahap ya teman teman Ini kita aduk-aduk lagi Terus kita tambahin Tepung karyoka lagi Kita aduk-aduk lagi Sampai merata ya teman teman Sampai kalis gitu Nah kalau udah Jadi adonan kalis Seperti ini Ini tandanya udah Siap dicetak bulat-bulat gitu ya teman teman Ini adonannya Udah gak lengket lagi teman teman ya Nah ini aku udah Cetak bulat-bulat Dan siap untuk direbus Nah disini aku udah Ngerebus air ya teman teman Dan ini airnya Aku kasih sedikit minyak Ntar biar gak lengket Ciloknya waktu direbus ya teman teman ya Nah ini aku Proses perebusan ciloknya Teman teman Nah ini ciloknya udah mulai mateng ya teman teman ya Kalau udah mengapung itu Tandanya ciloknya udah mateng ya teman teman ya Siap diangkat dan ditiriskan Nah ini dia hasilnya teman teman Cilok empuk Anti gagal Dan rasanya dijamin Mantul-tul-tul-tul teman teman ya Ini yang suka banget sama cilok Ini wajib cip-cip-cip Dicoba di rumah ya teman teman ya Pasti rasanya dijamin Magnus banget nih teman teman ya Nah teman teman Ini aku sajiin Pake saus kacang ya Boleh juga diganti sama saus sambel Oke teman teman Terima kasih udah menyaksikan videoku Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Pake saus kakang ya